Oke, kembali lagi bersama saya Bogos Basyo Nah, di video kesempatan hari ini saya akan memberikan tips yang tentunya bermanfaat Oke, apakah tipsnya? Nah, di depan layar kamera sendiri sudah ada botol warna hijau Apakah ini? Oke, ini merupakan cleaner wax dari Turtle Wax Oke, teman-teman, jadi ini merupakan cairan berbentuk kental yang berfungsi untuk menghirapkan bodi seperti bodi di mobil Nah, tapi, berbeda dengan video kali ini saya akan menghirapkan sebuah helm Jadi, cairan ini bersifat wax Teman-teman yang belum tahu Cairan untuk memperkirap bodi mobil itu ada 3 jenis Wax, sealant, dan coating Nanti, teman-teman bisa baca sendiri di internet apakah perbedaan dari 3 komponen tersebut Nanti, link-nya saya akan taruh deskripsi Harganya itu Rp120.000an Oke, kalian bisa mendapatkan total wax ini di offline atau online store Oke, tanpa lama lagi kita langsung lanjut ke inti video ini Oke, kita langsung siapin helmnya dulu ya Oke, ini merupakan helm use yang saya review kemarin Nah, bagi kalian yang belum nonton Langsung saja bisa ditonton reviewnya Nah, ini helm use ini sudah saya copot kaca depannya ya Yang berfungsi untuk mempermudah kita untuk memoles bodi helm ini Oke, kita lanjut siapin klien worksnya yang tadi Yang ketiga, kita siapin busa aplikator pad Nah, disini saya menggunakan bekas bedak dari ibu saya Karena busa aplikator pad yang saya miliki sudah hilang atau sudah tidak ada Nah, yang keempat kita siapin kain halus Oke, seperti ini Oke, tanpa lama lagi kita langsung lanjut ke individu ini Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah Kita kocok klien works dahulu Seperti ini Kita langsung siapin busanya Dan langsung tuangkan cairan di busa tersebut Seperti ini Oke, seperti ini Kita langsung saja mengoleskan ke bagian bodi helm ini Seperti ini Seperti ini Kita lanjut ke bagian sini Oke Kita lanjut gosokkan di sebelah sini Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Oke, teman-teman Jika sudah merata seperti ini Kita diamkan selama 2-3 menit Oke, kita tunggu dulu ya Oke, jika sudah 2-3 menit Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah Menggosok dengan kain halus yang kita siapin tadi Seperti ini ya Kita langsung Gosok ke seluruh bagian helm Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! dilihat seperti ini ini merupakan berbeda dari hasil yang tadi semua tampak kincong dan bersih oke eh kita lihat dulu ya hasil dari cleanworks tadi sedua oke gimana perbedaan dari sebelum di di cleanworks dan sesudah di cleanworks kalian bisa komen di bawah untuk hasilnya Oke cukup sih kan tutorial yang saya berikan hari ini untuk itu jangan lupa like subscribe and comment dan sampai ketemu di video selanjutnya hai 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 buah hai 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 Terima kasih telah menonton